Maksudnya adalah cara menuliskan ke algoritmanya. Misal kita diminta untuk nomor satu, susun algoritma untuk menghitung keliling persegi panjang. Nah, dijawab secara rumus, keliling yang misalkan sama dengan, ini secara rumus ya, keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Benar ya Nisa ya? Benar ya? Keliling persegi panjang ya? Masih ingat? Jadi, bagaimana? Iya. Oke, bagaimana kita ini ya, ke gambar misalkan ya. Atau kita, all window ya. Ini misalnya ada suatu persegi panjang ya. Nah, di sini dia memiliki, ini panjang ya. Ini panjang. Ini pun sama panjang. Sementara ini dia, lebar ya. Ini pun sama lebar ya. Jadi, kalau ditanya ada berapa keliling? Nah, keliling itu ya, berkeliling ya. Satu ya, berarti satu panjang ditambah satu lebar, ditambah satu panjang lagi ya, ditambah satu lebar ya. Jadi, panjangnya ada 2 ya, lebarnya pun ada 2 ya. Jadi, kalau kita tulis ya, seperti ini ya. Secara rumus matematika, formulanya adalah 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar ya. Ini definisinya ya, nanti misalkan kita buktikan ya, secara integral ya. Oh, ini keliling ya. Kalau luas bisa secara integral ya, atau volume, bisa kita fokus sama ini dulu ya. Nah, ini matematikanya seperti ini ya. Kalau kita mau nuliskan ke algoritma, bagaimana? Nah, algoritma di awal, tadi sudah kita bahas, berisi rangkaian proses ya, urutan-urutan metode, urutan-urutan langkah yang kita beri ke sistem ya, yang kita instruksikan ke sistem agar mengerjakan proses yang sudah didefinisikan dan menghasilkan output yang diharapkan. Nah, kita tulis ya, algoritma hitung keliling persegi panjang ya, persegi panjang ya. Nah, gini ya, ada nama algoritmanya. Nah, variabelnya atau kamus datanya, berarti kita memiliki panjang, lebar, dan keliling ya. Jadi, apa istilah variabel? Variabel adalah tempat menampung nilainya. Misalnya, A sama dengan seribu, berarti variabel A menampung nilai seribu, ya. Atau mungkin X sama dengan empat puluh, ya. Jadi, variabel X menampung empat puluh, ya. Atau mungkin luas sama dengan sembilan, ya. Berarti variabel luas, ya, menampung atau menyimpan value nilai sembilan, ya. Oke. Oke, memberikan nama variabel bebas, ya. Yang penting mengikuti penamaannya, ya. Nah, nama variabel tidak boleh diawali dengan operator, atau mungkin angka, ya. Nah, kan nama variabelnya adalah 1, 2, 3, X sama dengan seribu. Ini X bukan variabel, ya. Karena dianggapnya 123 dikali X sama dengan seribu. Maka X sama dengan hasil operator nanti. Atau mungkin tanda plus, plus A sama dengan seribu. Nah, itu juga tidak bisa, ya. Oke. Atau min A, nah, kalau masih min A ini, masih di, ini, ya. Jadi, nanti A-nya pun akan dianggap bernilai min seribu, ya. Oke, ya. Fokus lagi ke sini. Jadi, variabel adalah menyimpan nilai. Ada banyak, ya. Ada lebar, panjang, keliling, ya. Kita sebut di sini, misalkan keliling, panjang, dan lebar. Tipenya integer, ya. Bilangan bulat. Apakah boleh bilangan kecahan? Silahkan, ya. Real boleh. Setelah itu, deskripsi. Nah, deskripsinya bagaimana? Urutan-urutan langkahnya adalah, yang pertama, ya. Isikan, ya. Atau kita istilahnya itu inputkan, ya. Nah, inputkan nilai panjang dan lebar. Yang kedua, setelah diisikan, lakukan proses kalkulasi, ya. Nah, perhitungan, oke. Kalkulasi, oke. Atau perhitungan, ya. Perhitungan keliling sama dengan, ya. 2, sorry, 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar, ya. Sama dengan, ya, kadang ditulis di algoritmik itu gambarnya tanda panah ke kiri, ya. Nanti kita tulis sama dengan dulu aja, ya. Oke, sama, ya, disini, ya, keliling, sama, disini, ya. Ini pun sama, nih, keliling, ya. Oke, setelah itu yang ketiga, oke. Nah, yang ketiga adalah output, ya. Outputkan atau tampilkan, ya. Tampilkan atau outputkan, ya. Oke, nilai keliling. Nah, udah, selesai, ya. Oke, ini adalah algoritma yang pertama kita, ya. Lalu kita tulis secara deskripsi algoritmi, ya. Kita kecilkan dulu. Oke. Nah, ya. Ini. Jadi, ada nama algoritmanya apa. Ya, ini algoritma hitung keliling persegi panjang, ya. Kamus data atau variable, ya. Lalu bagaimana deskripsinya? Ya, deskripsinya. Oke. Nah, disini, kalau kita diminta soal pertama, menghitung algoritma, ya. Susun algoritma untuk menghitung keliling persegi panjang. Nah, kita harus mengingat dulu, ya. Apa rumus matematikanya, ya. Oke, seperti itu. Coba yang kedua. Yang kedua. Soal yang kedua adalah, susun algoritma untuk menghitung luas persegi. Oke. Kita jawab, ya. Luas persegi, oke. Itu secara rumus adalah sisi dikali sisi, ya. Berarti butuh inputan sisi, ya. Nah, sisi dan luas ini, oke, bertipe angka. Angkanya bisa bilangan bulat atau bilangan pecahan, ya. Bisa integer atau real. Bisa discrete atau continue, ya. Nah, setelah kita ketahui, nah, bisa kita tulis, ya. Algoritma hitung luas persegi. Variable, variablenya adalah ada luas dan sisi tipenya real, ya. Atau continue, ya. Deskripsinya bagaimana? Deskripsinya, yang pertama, inputkan, ya. Nilai sisi, ya. Dan tidak boleh negatif atau nol, ya. Kalau sisinya bernilai negatif, misalkan min sembilan, minus, ya. Maka, enggak ada, ya. Tidak terdefinisi, ya. Apalagi nol, ya. Mungkin, ya, kalaupun bernilai negatif, bisa. Tapi mungkin itu, apa mungkin, menghitung tertentu, ya. Tapi, di sini yang didefinisikan tidak bernilai negatif dan tidak nol, ya. Yang kedua, lakukan proses hitung luas atau kalkulasi, ya. Sama, ya. Oke, di sini, luas sama dengan sisi dikali sisi, ya. Yang ketiga, oke. Yang ketiga, outputkan nilai luas, oke. Seperti itu. Atau tampilkan, ya. Tampil atau munculkan. Atau display, ya. Seperti itu. Oke. Seperti ini, ya. Gampang, ya, masih, ya. Nah, nanti algoritmanya bisa kita lebih kembangkan, ya. Misal, ya, ketika diminta menghitung luas, ya. Maka kita lakukan pengecekan dulu, ya. Apakah bilangan yang diinputkan tadi bernilai negatif? Kalau bernilai negatif, maka tidak bisa dilanjut untuk memproses perhitungan luas, ya. Kalau bilangan nilai sisi yang diinputkan juga melebihi, ya, kapasitas bilangan integer, ya. Jadi, masing-masing tipe data, ya, sebenarnya memiliki batas, ya. Batas ukuran, ya. Kita sebut dengan memori. Misalkan integer itu butuh 4 byte, ya. Tapi istilah teknis seperti ini nanti dulu, ya. Karena kita bertahap aja, ya. Yang penting kenali dulu cara menyusun dan mendeklarasikan, ya. Nanti ada, ada waktunya, ya, ada, ya. Begitu sudah terbiasa dengan hal-hal teknis. Nah, baru kita, apa, lanjut, ya. Oke, seperti ini, ya. Atau mungkin yang ketiga, ya. Yang ketiga, Susun algoritma untuk memasak mie instan, misalkan, ya. Di mana, nih, algoritmanya, nih? Algoritmanya. Langsung, ya. Jawab. Algoritma memasak mie instan, ya. Oke. Variable. Di sini, variable adalah mie instan, ya. Ada piring, ya. Terus ada panci, ada air, gitu, ya. Dan alat masak, ya. Alat masak, lainnya, ya. Sendok, gitu, ya. Nah, deskripsinya. Nah, ini mungkin bisa beda-beda. Deskripsinya. Langkah pertama. Langkah pertama. Cek terlebih dahulu ketersediaan mie instan di dapur. Bener, ya. Cek dulu, ya. Oke. Kalau masih ada, bila masih ada stop, maka, pilih jenis mie instan. Mau mie goreng, mie rebus, ya. Atau mungkin lainnya, ya. Seperti itu, ya. Nah, yang ketiga. Siapkan panci berisi air setinggi tebal mie instan. Oke. Yang keempat. Rebus mie instan di panci tersebut. Rebus berarti didihkan, ya. Rebus atau kita bilang didihkan, ya. Beda-beda, ya, cara masaknya, ya. Oke, saya yakin Nisa bisa masak mie sendiri. Caranya beda, ya. Seperti ini. Setelah didihirikan. Yang kelima. Saat sudah matang, oke. Angkat dan tiriskan mie di panci, ya. dari panci, maaf. Dari panci, ya. Oke. Angkat enam. Apa? Siapkan piring, ya. Dan tuang jangan tolong dulu, ya. Siapkan piring yang sudah di diberi bumbu mie instan. Ketujuh. Tuangkan mie dari poin kelima, ya. Ke piring di poin ke enam. Nah, gitu ya. Jadi, tuangkan, ya. Oke. Jadi, algoritma memasak mie instan versi, ya. Safe. Ahli masak, ya. Safe barja, ya. Seperti ini. Oke. Nanti bisa dibuat lucu-lucuan sepertinya, ya. Tuangkan mie dari poin kelima dan piring di poin ke enam. Setelah itu, aduk mie, ya. dengan bumbu. Setelah itu, mau ditambahkan nasi, ya. Atau mungkin lainnya, ya. Oke. Oke. Lalu, mie siap dihidangkan dan disantap, ya. Dimakan, ya. Dimakan. Oke, ya. Yang ke sepuluh, oke. Bila stok kosong, ya. Stok di dapur kosong, ya. Bila poin kedua, yakni stok kosong, maka, oke. Beli mie di warung, ya. Terdekat. Sebelas. Oke. Lakukan proses dari poin ke tiga sampai ke sembilan, ya. Setelah itu, dua belas selesai, ya. Selamat menimati makan. Oke, itu, ya. Cara kita menuliskan algoritma. Oke. Nah, algoritma, ya, yang kita bahas seperti ini, kita menuliskan, ya, namanya adalah notasi, eh, maaf, ya. Ya, ya. Notasi, bukan notasi, ya. Ya, notasi, ya. notasi atau bahasa, ya, notasi secara algoritmik, ya. Oke. Atau bisa ditulis, ya. Bisa ditulis dengan namanya, oh, bukan. Yang kedua ini simbol, simbol flowchart. Oke. Nanti ada istilahnya, ya. Flowchart. Oke. yang ketiga, bisa ditulis pesido code. Oke. Kode-kode program, ya. Di algoritma bisa dituliskan, ya, dengan cara satu, dua, tiga, ya. Seperti ini. Oke. Nah, yang saat ini kita cek, ya, kita tulis, kita pelajari notasi algoritmik, ya. Tapi baru sebagian, ya. Di notasi algoritmik algoritmik ini juga sebenarnya adalah berisi urayan proses terstruktur, ya. Atau berurutan, ya. Nah, gini. Contoh, ya, dari yang pertama tadi. Nah, yang pertama tadi. Oke. Nah, deklarasi sorry, sorry. Deklarasi algoritma. Ada nama algoritmanya apa, lalu variable, ya, dan deskripsi, ya. Contoh, misalnya, susun algoritma untuk menghitung keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang, ya, kalau kita ingat-ingat, ya, itu didefinisikan, ya, dengan formula kediling sama dengan dua kali panjang kali lebar, ya. Maksudnya, kalau kita pisah lagi, dua dikali panjang plus dua tambah lebar. Nah, ini dari mana? Kalau dari gambar, ya, ini persegi, ya, ini persegi. Persegi itu yang jiru, ya, seperti ini. Itu persegi, ya. Ternyata, kalau kita cek persegi ini, dia memiliki panjang, ada dua, ya. Yang pertama, ini panjangnya, oke, lalu yang kedua, ini panjangnya. Oke, jadi dua panjang dan dua lebar, ya. Oke, lebarnya pun ada dua. Oke, seperti itu. Nah, setelah mengetahui, ya, proses ini atau formula, baru kita menyusun ke deklarasinya, ya, secara algoritmi. Ya, ini, nah, nama algoritmanya dulu apa, ya. Kita perjelas. Algoritma hitung keliling persegi panjang. Oke, yang kedua, variabelnya, ya, keliling panjang lebar, ya, bertipe real, ya. Real ini bilangan kecahan. Nah, deskripsi, ya, isikan nilai panjang dan lebar, ya. Misalkan panjangnya 10, lebarnya 5, ya. Lakukan proses hitung, ya. Nah, keliling sama dengan 2 kali panjang, tadi panjangnya 10, ya, berarti 20 ditambah 2 kali lebar, 5, ya. 10, ya, berarti 30. Misal, ya, di sini, misal panjangnya, ya, panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 5, maka keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah ditambah 2 dikali lebar, ya, sama dengan 20 plus 10, jadi 30, ya. Contohnya seperti itu, ya. Setelah itu, proses ketiga selanjutnya, ya, jadi berurutan, ya, setelah proses pertama, baris kedua, ya, baris ketiga, keempat, dan seterusnya, baris ketiga, tampilkan output, ya, nilai keliling. Oke, misalkan mau ditambahin lagi, misalkan keempat, proses selesai. Nah, gini, ya, itu juga boleh seperti itu, ya. Oke. Yang kedua, contoh menghitung luas persegi. Kalau persegi, ya, mirip dengan persegi panjang, oke, tapi persegi ini dia lebih simetris semua, ya, sama semua dia. Oke, antara sisi yang di sini sama semua, ya. Nah, jadi, kalau keliling, maka dia 4 kali sisi, karena sama semua sisi ini. Sisi yang ini juga sama, ya. Kalau yang tadi persegi panjang, sisi yang panjang ini sama dengan di sini, ya. Sedangkan lebarnya yang sama dengan lebar di sini. Oke. Hitung luasnya, luas persegi secara definisi sisi kali sisi, ya. Makanya kita tulis di sini algoritma hitung luas persegi. Variable luas sisi bilangan real, ya. Deskripsi input nilai sisi, lakukan proses hitung luas, lalu luas sama dengan sisi kali sisi. yang ketiga outputkan nilai luas. Seperti ini, ya. Langkah pertama, kedua, ketiga, ya. Oke. Misalkan mau ditambahkan lagi, langkah keempat, misalkan proses selesai, ya. Keterangan, itu boleh. Tidak masalah, ya. Lebih informatif, ya. Jadi, kualitas informasinya jelas, ya. Tidak memiliki ambiguitas. Oke. Apalagi nanti kita mempelajari percabangan, maka nilai sisi yang di inputkan akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu, ya. Sebelum dilakukan proses perhitungan. Oke. Misalkan, ya. Kalau yang soal pertama, ya. Yang ini dia. Dan yang kedua, ini yang ke arah matematika, ya. Jadi, ada sudah formulanya, ya. Rumus-rumusnya sudah ada, ya. Sedangkan, misalkan soal ketiga, kita bisa membuat rumus sendiri, ya. Metode sendiri. Tentu, ya. Metodenya pun yang bisa dipertanggungjawabkan secara istilahnya itu ilmiah, ya. kalau misalkan dimaki-maki atau mungkin dihina algoritmanya, nah, itu tidak tepat, ya. Alangkah baik, kita saling sharing, ya. Saling sharing dan jangan menghakimi, ya. Karena tiap orang berbeda-beda, ya. Ada yang mengatakan 10 ditambah 10 sama dengan 20 Kata orang lain 2 dikali 10 sama dengan 20 juga, ya. Ada yang lain lagi 1 ditambah 19 ditambah 0 ya, sama dengan 20 100 dibagi 5 20, ya. Atau mungkin 1 tambah 1 tambah 5 tambah 13 20 juga, ya. Jadi, beda. Tapi, hasilnya sama, ya. Nanti, ya, akan kita kenal dengan istilah desain dan analisis algoritma, ya. Oke, seperti itu, ya. Di sini memasak mie instan. Instan seperti variabelnya, ya, harus ada mie instan, piring, panci, air, alat penyaring, kompor, sendok, gunting, pisau, garpu, itu harus ada. Kita sebut dengan alat masak lainnya, ya. Atau alat makan juga bisa, ya. Bagaimana deskripsinya? Nah, deskripsinya, oke, di sini deskripsinya adalah pertama, cek terlebih dahulu di dapur masih ada nggak mie atau sudah habis. Nah, yang kedua, kalau stop masih ada, maka pilih jenis mie instan. Yang ketiga, siapkan panci berisi air setinggi tebal, ya, tebal mie instan. Ya, kalau terlalu banyak, nanti cepat habis, ya, apa, gas LPG-nya, ya. Oke, kita sudah beli gas 12 kilo, ya, yang tabung biru, ya. Begitu masak satu mie bisa cepat habis, kalau airnya misalkan banyak, ya, misalkan 1000 liter, cukup setebal mie-nya aja, ya. Oke, lalu mau ditambahkan sayur-sayuran, boleh, silahkan. Jadi, ini pun bisa berbeda, ya. Ada yang ditambah dengan nasi goreng atau mungkin ayam goreng, oke, jadi berbeda-beda. Ya, Nisa, ya, Fazila Nisa, ya. Saya nggak tahu, Nisa tuh mungkin beda lagi masak mie-nya. Benar, ya? Oke, ya. Nah, kalau dia apa? poin kedua sudah, maka siapkan panci berisi air setinggi mie instan, ya. Oke, yang keempat, rebus, ya, atau didihkan mie instan di panci. yang kelima, yang kelima, saat sudah matang, angkat dan tiriskan mie dari panci. Keenam, ya, siapkan piring yang sudah diberi bumbu mie instan, ya. tuang yang ketujuh, tuang mie dari poin kelima, ya. Dari poin kelima ke piring yang sudah disiapkan, ya, di poin keenam, ya. Aduk mie-nya, ya. Setelah diaduk-aduk, ya, mau ditambahkan timun, ya, ayam goreng, atau mungkin apa, masakan lainnya, silahkan, ya. Atau mungkin ditambah saus, ya. Oke. Aduk mie-nya, ya, sampai merata, ya. Nah, mie siap dihidangkan dan dimakan, ya. Jangan lupa baca doa sebelum dan setelah makan. Bila poin kedua, ya, stoknya kosong, maka beli dulu, ya, di warung terdekat, ya. Apalagi pandemi seperti ini, kita belinya, ya, saran saya di beberapa warung yang terdekat, ya. Kenapa? Untuk membantu ekonomi juga, ya. Oke. Memang kita sanggup, misalkan, ke gerai atau sualayan, ya. Tapi ini sekali lagi hanya saran, ya. Mungkin tiap orang berbeda-beda, ya. Mau tetap ke sana boleh, atau mungkin kita gunakan jasa semacam apa, pengantar, ya. Misalkan ada go food, ya, atau apa lagi, mesen, apa itu, sopi, ya. Sopi, ya. Nah, itu kita juga membantu, apa, beberapa yang kerja, ya. Jadi, tetap ada kerjaan, ya. Ada kerjaan berarti ada penghasilan, ada penghasilan berarti, apa, untuk kebutuhan dapur terutama, ya, makan, ya, untuk keluarganya, itu bisa, ya. Ini out of topic sebenarnya, tapi apa, nggak apa-apa, ya. dari kecil, dari dini, kita saling ibaratnya berbagi, ya. Peduli sosial, ya, itu bagus. Ini 10 tadi, ya. Kalau kosong, beli dulu di warung, ya, terdekat. Yang 11, lakukan proses, ya, dari poin ketiga sampai ke sembilan. Setelah itu, selesai. Oke. Mungkin beda lagi algoritmanya orang. Ngapain ke dapur, ya. Tinggal aktifkan smartphone, ya, pilih mau ke warung makan yang terdaftar, ya. Misal, ada aplikasi cateringan, ada sopifood, ya. Kita bisa pilih. Bisa juga, ya. Yang namanya tiap orang berbeda, ya. Ada yang lebih, apa, praktis, mungkin karena apa, semacam butuh waktu yang cepat, dia mungkin sedang akan memulai nugas, ya, nugas. Jadi, harus ekstra cepat. Masak dulu mungkin butuh waktu sekitar 10 menit, ya, atau 15 menit makan, 15 menit setengah jam, ya. Mungkin, oh, udah, langsung aja, ya, pesen, bisa. beda-beda, ya. Oke. Ini algoritma, ya. Ternyata yang kita pelajari dari soal pertama, kedua, dan ketiga, itu adalah notasi algoritmi, ya. Terstruktur berurutan, urayan, prosesnya. Oke. Nah, selain bisa ditulis, urayan, ya, tertulis, ya, secara berurutan, bisa juga nanti digambarkan dengan simbol flowchart, ya, bisa seperti itu, ya. Berbeda-beda, ya, banyak, ya, cara. Yang ketiga, bisa menggunakan pesudokode. untuk simbol flowchart, nah, ini saya tunjukkan, di sini ada draw, draw, appdiagrams.net, ya. Oke, kita cek, ya. Jadi, di sini ada untuk menggambar flowchart, ya. Oke, masih belum, ya. Tunggu dulu, ya. Masih loading, ya. Oke. Kalau untuk pesudokode, ini sudah lebih menyerupai ke arah bahasa pemograman tertentu, ya. Ada bahasa Java, ya, ada Python, terus PHP, Android, ada Kotlin, ya, ada bahasa Vue.js, ya. Nah, ini sudah, ya. ini flowchart maker, ya, yang online, ya. Kalau misalkan ingin memasang di PC, bisa kita gunakan Microsoft Visio, atau Astah, atau Jude, ya, atau Power Designer, ya. Oke, ini contoh-contohnya, ya. Ini contoh bagan-bagan, ya. ini akan di-edit, ya. Nah, ini contohnya, ya. Di sini ada simbol-simbolnya, ada persegi, itu maksudnya adalah proses, ya. kalau untuk lingkaran, beda lagi, nah, kita pilih yang flowchart di sini dulu, ya. Ada yang untuk display, ya, ada untuk percabangan, ya. Nah, di sini semuanya ada, ya. Ini contohnya, ya, misalkan mulai, ya, lalu ada proses, lalu ada pengecekan, ya, di simbolnya. Oke, nanti kita akan mempelajari ini juga, ya. Ini hanya pengetahuan dulu, ya. Oke, yang penting sama, ya. Tidak satu lagi kita ke soal keempat, ya. Soal keempat, misalkan adalah susun algoritma untuk menukarkan isi gelas A dan B. Kemarin, ya. Kemarin itu kita yang kemarin kita punya dua gelas, ya. dua gelas ada gelas pertama berisi kopi, oke. Gelas kedua berisi teh, ya. Jadi, ini misalkan isinya teh, ini dia kopi, ya. ini gelas A yang ini gelas B. Bagaimana caranya agar bisa ditukar, ya. Kita nanti akan butuh satu gelas lagi, namanya adalah gelas C, ya. Nah, seperti ini. Oke. nanti kopi kita tuang dulu, ya. Kopi kita tuangkan ke sini. Setelah itu langkah kedua, tehnya kita pindah, ya. Langkah ketiga, kopi pindahin ke gelas A, ya. Jadi, kita butuh satu tambahan gelas, namanya gelas merah atau gelas C, ya. Oke. Ini biar terlihat juga. Nah, kita, nah, seperti ini, ya. Bagaimana cara menukarkan isi gelas A dan B, ya. Oke. Maka kita sampaikan jawab. Algoritma menukarkan isi gelas, ya. Variable atau kamus data ada gelas A, B, dan C tipenya gelas, ya. Oke. Deskripsi Oke, yang pertama siapkan atau sediakan, ya. A berisi T dan B B berisi kopi, ya. yang kedua siapkan satu gelas tambahan, ya. Ya, ini C, ya. Yang ketiga, oke. Tuan, tuangkan isi B ke C, maka B kosong, ya. Yang keempat, tuangkan isi A ke B, oke. Yang kelima, tuangkan isi B, sorry, isi C ke A. Oke. Yang keenam, proses selesai. Oke, seperti ini, ya. Jadi, kita di sini, ya. Coba ini, ya. Yang pertama, katanya, oke, siapkan A berisi T, B berisi kopi, ya, atau mungkin sebaliknya, ya. Lalu, siapkan gelas kosong C. Yang ketiga, ya, yang ketiga, tuang isi B ke C, ya. Tuang, kata dia. Maka, isi B ke C, ya. Tuang isi B ke C, ya. Kosong B-nya, ya. Lalu, tuang isi A ke B, ya. Terakhir, tuang isi C, ya, ini, tuang isi C ke A. Oke, sudah, ya, sudah tertukar, ya. Oke, ya, hari ini kita mempelajari tentang penyusunan ke deklarasi, ya. Ada sekali lagi, nama algoritma, ada kamus data, dan ada deskripsi. oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? belum, ya. Oke, oke, ya. Sip. Nah, ini yang barusan kita lihat, ya. Jadi, ada tentang deklarasi, ya. deklarasi. Oke. Kalau tidak ada, ya, bisa kita akhiri. Oke, mungkin sekian dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.